Popir sapi di bus yang membawa rombongan keluarga di kota pasuruan Jawa Timur tertabrak kereta api di perlintasan rel tanpa palang pintu resmi. Empat orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Video amatir merekam sejumlah korban kecelakaan minibus di kampung Binting, Kelurahan Kepel, Bugul Kidul, kota pasuruan Jawa Timur. Diketahui empat orang supir dan penumpang mengalami luka karena benturan keras. Menurut saksi mata kecelakaan terjadi saat minibus yang dikendari oleh Norosidi, warga Wirogunan, Purworejo, kota pasuruan itu melintas di perlintasan kereta api yang ada portal suadaya masyarakat dari arah utara ke selatan. Di waktu yang bersamaan tiba-tiba melintas kereta api Tawanggalun, jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur barat hingga terjadi tabrakan. Minibus terlempar ke arah utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian hingga rusak parah di bagian depan dan belakang. Sopir Norosidi dan tiga orang penumpang dilarikan ke RSUD, Dr. Sudarsono, kota pasuruan. Polisi yang tiba di lokasi memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP dan mengetahui pasti kronologi kecelakaan tersebut. Diduga kecelakaan terjadi karena supir kurang hati-hati. Pengendara mobil nampaknya kurang hati-hati, mengingat ada portal-portal swadaya yang tidak ada petugas pengamannya. Warga kini diminta hati-hati jika tidak melintas di perintasan kereta api tanpa ada palang pintunya atau portal swadaya yang tidak ada penjaganya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINews, melaporkan. Sekelompok geng motor di kota Bekasi, Jawa Parat, merusak pos rukun warga. Tidak diketahui motif penyerangan, namun insiden tersebut membuat warga resah karena aksi serupa sudah dua kali terjadi. Inilah rekaman video amatir aksi kriminal sekelompok geng motor saat merusak pos RW 06 di Jalan Caman, Raya Utara, Kelurahan, Jaka Sampuna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yang diperkirakan masih berusia belasan tahun ini merusak pos RW dengan menggunakan senjata tajam jenis rulit dan parang. Akibat insiden ini, kaca depan pos RW hancur berantakan. Menurut warga, motif penyerangan diduga akibat kelompok geng motor kalah tawuran dan ponsel salah satu kelompok hilang diambil remaja gang Caman. Karena tidak menemukan sasaran, kelompok geng motor ini malah merusak bangunan pos RW. Nah ini pos dihancurin karena keamanan, enggak tahu, dia ngelirai, suruh pada buar, gitu, buar, buar, gitu. Jangan pada di sini tawuran, jangan bikin anarkis, enggak, itu pun sebenarnya ada keamanan, seperti itu dikalungin jelur, ya. Oh, sempat dikalungin jelur, ya. Warga berharap patlori polisi baik dari Polsek Bekasi Barat dan Poles Metro Bekasi Kota dikencarkan kembali untuk memberikan rasa aman. Terlebih aksi tawuran antar geng motor dalam sebulan terakhir semakin marak terjadi di wilayah kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.